Oke selamat pagi Bro and Sis Wiriawan Education, selamat pagi Papa Prof. Selamat pagi. Ini kita mau membahas nih soal mengenai market share. Sebagai pemasar atau marketing yang baiknya kita mengetahui apa sih arti market share supaya kita bisa lebih kompetitif di pasar gitu. Mungkin Papa Prof bisa sharing apa itu mengenai market share. Terima kasih. Selamat pagi, suara-suara sekalian yang saya hormati. Topik ini menarik, market share. Kalau kita bicara market share, terjemahannya adalah pangsa pasar. Apa itu pangsa pasar? Iyalah kalau suatu pasar, katakanlah bernilai 100 miliar rupiah. Pasar apa? Pasar bisa macam-macam. Pasar otomotif, pasar komputer, terus pasar misalnya pangan. Nah itu besarnya pasar, itu namanya market size. Nah sekarang pangsa pasar kita, dari 100 miliar, berapa persen yang menjadi raihan kita. Sudah kita raih, sudah kita dapati, atau yang kita jadikan target. Nah itu adalah yang disebut dengan pangsa pasar atau market share. Katakanlah dari market share, dari market size yang 100 miliar, kita ingin dapatkan 10%. Katakanlah rupiah-rupiah padang di Jakarta, market size-nya katakanlah 100 miliar tadi, supaya gampang. Nah kita berusaha agar market share kita, yang akan kita raih, yang akan kita jangkau, ialah 10% berarti menjadi 10 miliar dalam setahun. Atau 15% menjadi 15 miliar. Nah itulah arti dari market share tadi itu. Jadi berapa besar yang akan bisa kita jangkau, yang bisa kita miliki, atau yang akan kita jadikan target. Nah market share tadi, terutama bagaimana meningkatkan market share, menjadi goals atau tujuan dari pemasaran. Dari yang disebut marketing goals. Nah sebelum kita masuk ke market share, yang menjadi bagian dari manajemen pemasaran, mari kita lihat, kita kembali kepada sejarahnya. Karena tidak bisa begitu saja wujud-wujud kita bicara marketing, tanpa kita melihat konsep-konsep sebelumnya. Apa konsep sebelumnya itu? Sebelum konsep pemasaran atau marketing, dikenal konsep selling concept, konsep penjualan. Apa yang dimaksudkan konsep penjualan itu? Ketika itu kita sell, kita make, kita sell. Kita bikin, kita make, terus kita sell, kita jual. Laku itu. Kenapa begitu? Nah kembali kepada kesejarahan tadi, Perang Dunia Kedua itu dimulai tahun 1939, berakhir tahun 1945. Ketika zaman perang, yang ada ialah kegiatan dari industri, zaman perang. Misalnya apa? Industri misalnya, katakanlah industri pesawat terbang. industri persenjataan. Apakah itu weapon atau ammunition. Pokoknya sebuah pabrik, terutama di Amerika, dikerahkan untuk membuat industri zaman perang seperti ini. Termasuk misalnya kanon dan sebagainya meriam. Sebagai contoh, kita tahu ada motor cycle besar yang namanya Harley Davidson. Harley itu pada zaman perang, begitu selesai dari pabrik, tidak dijual kepada masyarakat sipil. Langsung dibeli oleh bala tentara Amerika Serikat. Kenapa? Digunakan untuk keperluan Angkatan Darat Amerika dalam perang di Eropa. Kita tahu penggunaan Alpen tinggi, kemudian berkelok-kelok. Nah dibutuhkan sepeda motor yang bersesi besar, bertenaga kuda besar, yaitu Harley itu. Ditambahkan ada size punnya itu, tempat orang duduk yang ketiga. Jadi praktis. Ada serdadu di depan yang nyetir, di belakang yang bersenjata, ada satu lagi juga bersenjata juga. Di dalam size punnya itu. Jadi itu praktis sekali dan memang mobile, bisa bergerak. Nah ini merupakan salah satu contoh bagaimana barang-barang sipil pun diambil alih, di-requisisi, tapi dibayar oleh Perdita Amerika Serikat, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk membuat barang-barang yang lain daripada untuk kebutuhan perang. Nah ketika tahun 1945, dengan menyerahnya Adolf Hitler tanggal 15 Agustus, ketika itu, kemudian perang berhenti, sehingga pabrik-pabrik industri tidak lagi melakukan pembuatan mesin-mesin kebutuhan perang atau produksi perang. Dan mulai beralih ke barang-barang keperluan damai. Orang mulai bikin sepeda, orang mulai bikin sepeda motor, mobil, orang mulai bikin tempat tidur, orang mulai bikin piring mangkok. Jadi ketika itu berlaku selling concept. Kenapa begitu? Apa yang pabrik bikin, langsung diserap oleh pasar. Kenapa sepasar menyerap? Pasar sedang kosong. Ketika pasar sedang kosong, barang apapun yang kita bisa produksi, itu langsung bisa kita jual saja. Tidak perlu lama, karena masyarakat banyak memperlukan itu. Orang perlu sepeda, orang perlu perabotan, itu semuanya terpenuhi. Sampai sekitar lima tahun kemudian, kira-kira 1950, artinya gerak gelombang ini berhenti. Artinya kenapa? Pasar sudah menyerap habis. Pasar sudah menjadi jenuh, artinya saturated dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka sudah punya ranjang, mereka sudah punya sepeda, sudah punya sepeda motor, biru mangkok. Mereka tidak lagi butuhkan barang-barang baru karena mereka sudah memiliki lagi. Nah, ketika tahun 50-an ini, tidak lagi gampang untuk make, sell, make, sell. Jadi apa yang kita sell, apa yang kita make, belum tentu bisa kita sell. Nah, yang menjadi masalah pertamanya. Makanya sekarang, misalnya, kita katakanlah produsen baju, kita tidak bisa langsung menjual baju kita begitu saja. Kalau kita jual baju kita begitu saja, mungkin ada yang protes. Saya tidak bawa pakai baju putih. Saya mau beli baju warna merah. Jadi barang kita tidak laku. Juga pengusaha mobil. Saya tidak mau mobil berwarna hitam. Saya mau mobil berwarna putih. Jadi, sejak saat itu, manufakturer itu mulai berpikir ulang. Mereka harus tahu dulu apa selera dari konsumen. apa yang menjadi want, need, want, dan daripada konsumen itu sendiri. Kalau konsumen menghendaki baju berwarna merah, pabrik langsung diberi instruksi. Bikin baju berwarna merah. Kalau pabrik otomotif itu, konsumennya menghendaki warna hitam, misalnya, ya disuruh bikin yang mobil berwarna hitam. tidak bisa seenaknya saja. Kita bikin seperti Ford dulu. Ketika Ford mulai dengan T modelnya, dia mengatakan dengan gamblang, you can choose any other colors as long as it is black. Jadi, paksaan. Kenapa black? Menurut Ford, kalau mobil keluar dari pabrik yang berwarna hitam, dia bisa efisien. Dia tidak perlu ganti-ganti cat. Kita tahu kalau pabrik mobil itu mengganti cat, ya tidak gampang. Karena cat yang hitam itu bisa dikuras dulu, dicuci bersih dulu, baru bisa digunakan untuk cat perwarna lain. Ini bahkan waktu. Jadi, Ford tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk ganti-ganti cat. Belum boleh kalau catnya kata-kata cuma 10. Waktu yang terbuang mungkin setengah hari untuk cuci segala macam itu. Jadi, artinya Ford memaksakan as long as it is black. Sekarang tidak bisa lagi. Orang berhak memilih. Dulu memang bisa karena hanya Ford yang keluar dengan mobil T itu. Jadi, tidak bisa tidak. Orang membeli mobil Ford lumayan murah. Tetapi harus berwarna hitam. Nah, sikap seperti ini terlalu tidak bisa dikendalikan lagi setelah kita masuk ke dalam periodus sebelumnya. Jadi, sekarang kita lihat tidak bisa lagi kita mengatakan kita bikin mobil warna hitam, terus kita jual. Oh, tidak mau kata pelanggan saya mau yang lain. Nah, ketika pelanggan mulai memilih-milih ketika pabrik mesti mengetahui selera pelanggan itu mulailah yang disebut daman marketing konsep itu. Era pemasaran. Nah, kalau kita masuk ke era pemasaran kurang lebih tahun 50 ada orang yang namanya dilupakan yaitu Neil Borden. Neil Borden itu menciptakan yang kita kenal dengan belakangan dengan The 4P tadi. Tapi, dia belum sebutkan istilah The 4P. Dia cuma mengatakan adalah produk, price, place, dan kemudian promotion. baru kemudian sekitar dua tahun kemudian muncullah orang yang namanya Jerome McCarthy. Nah, Jerome McCarthy ini mengatakan oh, yang dikatakan oleh Neil Borden tadi produk, price, place, terus kemudian promotion itu sebenarnya adalah marketing mix. Art itu adalah bauran pemasaran The 4P. Baru kita kenal istilah itu. Oh, ini The 4P. ini marketing mix. Nah, terus keluar seorang profesor yang namanya Philip Kotler. Kotler masukkan ke dalam buku textbook dia. Dia penulis buku yang sangat andal berpuluh-puluh tahun keluar dengan buku-buku marketing textbook yang dipakai hampir oleh seluruh mahasiswa pemasaran di seluruh dunia. Jadi, orang salah kaprah. Seolah-olah marketing mix ini 100% berasal dari Kotler. Bohong. Salah itu. Marketing mix dibulai dari Neil Borden yang pertama yang terlupakan oleh sejarah. Nah, itulah yang disebut The 4P tadi. Menurut The 4P ini kita harus melihat sebuah unsur P yang keempat. Semua P menurut saya adalah sama pentingnya. Tidak ada P yang satu lebih penting daripada P yang lain. All P's are equally important. Selalu saya katakan. namun demikian, kita selalu harus mulai dengan P pertama ialah produk. Jangan pernah lupa itu. Kalau kita menurut The 4P itu apa? Oh, The 4P dimulai dengan produk. Baru price, whatever. Kenapa saya katakan harus dimulai dengan The 1P being the product? Karena tanpa produk tidak ada apa-apa yang bisa diprice. Tidak ada apa-apa yang bisa dipromosi. Jadi, mulai dengan produk dulu. kalau produk tidak ada, apa yang mau diprice, apa yang mau dipromosikan. Ini ingin saya sampaikan kepada artinya para pendengar sekalian. Nah, kalau kita bicara marketing konsep tadi, kita punya marketing strategi. Strategi kita apa? Tadi salah satu itu. Bisa juga yang pertama-tama itu bisa menaikkan pangsa pasar. Itu adalah goal atau sasaran utama. Menaikkan pangsa pasar. Yang kedua, misalnya katakanlah menaikkan distribution coverage kita. Oh, distribusi kita lemah. Apalagi kalau kita terbesar yang FMCG, fast-moving consumer goods. Menurut pengalaman saya, kalau kita menghandle FMCG, distribusi coverage saya minimum harus ada di sekitar 80 persen di suatu wilayah. Katalah di blok M, ada seribu toko, kita adalah FNCG group, fast-moving consumer group, katalah kita permen, coklat, dan sebagainya. Nah, distribution coverage kita harus ada di minimal 800 toko dari seribu toko itu. Jadi, distribution coverage, kalau kita rendah, coba sekitar 600-700, mungkin kita bisa menjadikan sasaran marketing tadi. Goals tadi, yaitu menaikkan distribution coverage kita tahun depan dengan 10 persen. Selalu harus terukur dengan kuantitatif. Atau kita mau menaikkan katakanlah juga profit kita. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika, itu ada yang namanya COGS, Cost of Good Sales. Nah, kemudian kita harus lihat ada gross profit atau GP. Gross profit ini, di beberapa perusahaan Amerika yang saya pernah kerja dulu, kalau kita bidang consumer goods, kita busi paling sedikit 60-65 persen GP. Kalau GP kita terlalu rendah, nah, nanti ada tekanan-tekanan untuk menaikkan GP. Nah, itu yang harus kita juga jadikan semacam artinya marketing goals kita atau sasaran pemasaran kita. Jadi, sudah ada bisa menaikkan market share, menaikkan distribution coverage, bisa juga menaikkan profit, dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah itu marketing goals yang lain, kita bisa melakukan expansion. Dari Jakarta, kita ekspansi ke Surabaya. Berarti kita meng-large, memperbesar artinya turnover kita. Nah, itu adalah bahwa. Kalau kita bicara kembali kepada menaikkan market share, itu merupakan salah satu dari marketing goals atau tujuan pemasaran kita. Nah, sekarang ternyata ada perkembangan baru, artinya apa? Dalam meningkatkan market share itu, kita selama ini dengan konsep 4P itu, titik pandang kita, angle kita, sudut pandang kita, semata-mata ialah dari pihak manufakturer atau marketer. Jadi, suatu hal yang amat sangat membahayakan. Mulai tidak terasa. Kenapa? Karena ketika the 4P itu masih artinya dipakai orang. Semua menerima itu. Sampai suatu saat kita lihat ada dua orang namanya aneh ini. Pertama-tama namanya cekitan deaf. Apa yang aneh? Bukan deaf tapi cekitan. Kok ada orang namanya cekitan tapi itu nama dia. Kedua adalah namanya down schools. Nah, deaf down schools ini melihat ada perubahan. Itu sudah mulai kira-kira seperempat abad yang lalu. Oleh cekitan deaf dan down school dilihat bahwa sudah tidak tepat lagi konsep the 4P atau artinya boron pemasaran marketing mix ini. Karena sudut pandangnya berbeda. Zaman sekarang marketer manufakturer itu tidak penting. Yang penting sekarang siapa? Yang sekarang penting maha penting bahkan amat sangat penting dan itu sangat berkuasa sekali di pasar ialah konsumen. Karena konsumen sekarang berbeda dari konsumen dulu. Konsumen sekarang itu memerintahkan kita. Siapa kita ini? Marketer manufakturer. Dia akan mengatakan hey I am your customer saya pelanggan kamu tapi give me a very strong reason ingat itu bukan cuma a strong reason bukan cuma sekedar a reason bukan cuma sekedar strong reason but a very strong reason why should I choose your product instead of your competitors siapa sekarang ini kita melihat ada dikatakan adalah suasana hyper competition competition yang sudah begitu hebat sekali ada kita lihat ada buku-buku yang mengatakan hyper competitive competition begitu hyper competitive yang kita bersaing ketat sekali jadi kita mesti memberikan alasan kenapa misalnya seseorang menggunakan proyek A produk A dan bukan produk B dari kompetitornya nah itu produsen dan marketer dari produk A tadi mesti memberikan strong reason itu kepada konsumen kalau dia tidak bisa dia gagal memberikan very strong reason itu hampir pasti konsumen akan memilih produk B tadi dia juga bilang hey I am your customer give me a very strong reason why I should be loyal to you and not switch to your competitor jadi ini yang menjadi wajib ini imperatif dalam dunia pemasaran jadi konsumen itu sekarang sudah merajalela menjadi maha kuasa menentukan apa yang mereka mau pilih dan apa yang mereka ingin tinggalkan bukan lagi marketer dan manufaktur jadi era manufaktur dan era marketer itu sudah lewat sekarang era adalah kekuasaan berada di tangan konsumen mau kita berbusa-busa mengatakan produk saya adalah the best kalau konsumen menentukan tidak dia tidak memilih kita nah dalam hal ini menghadapi era baru ini fajar baru sebenarnya menying-yingnya sudah 25 tahun yang lalu cuma kita di Indonesia ini ketinggalan sekali keluar konsep yang disebut SIVA apa itu SIVA yang artinya di augmented dikebukakan oleh cekitan tadi dev dan apa namanya down school tadi pertama-tama SIVA itu solution kedua adalah information ketiga value dan terakhir access sebenarnya itu adalah perkembangan yang seolah-olah cuma lompat-lompat tapi lompatannya dahsyat karena kalau dulu konsep The 4P itu angle-nya sudut pandangnya marketer dan manufakturer sekarang konsep SIVA ini sudut pandangnya adalah konsumen apa itu apa yang konsumen perlukan sekarang ini jamannya adalah artinya strategic marketing yang berorientasi pasar market strategic marketing pasar itu terdiri dari kita kompetitor kita dan adalah konsumen kita nah tugas kita adalah memenangkan persaingan pasar tadi kita harus merebut artinya simpati dari konsumen nah sekarang sudut pandangnya juga harus kita ubah bukan lagi sudut pandang marketer dan sudut pandang manufaktur yang sudah usang sudah kuno tetapi ada sesuatu radikal revolusioner yaitu kita melihat dari sudut pandang si konsumen tadi apa itu perempuan artinya membeli kosmetik produk kan kalau zaman dulu itu produk dari the 4P sekarang bukan lagi sekarang sudah bukan lagi produk artinya solution perempuan yang merasa dirinya tidak cantik membeli kosmetik sebagai suatu solution jalan keluar supaya kemudian wajahnya menjadi kinclong menjadi cantik nah itu solution buat masalah dia karena dia jelek wajahnya dia gunakan kosmetik kalau dia merasa wajahnya cantik dia tidak memerlukan solusi dia sudah cantik banyak orang perempuan hidup tanpa kosmetik tapi tidak apa-apa karena dirinya sudah merasa cantik nah inilah kita lihat bahwa sebenarnya kosmetik itu bukan segera produk tapi solution buat perempuan yang merasa dirinya kurang cantik sebenarnya produk tapi dilihat dari sudut pandang si pembeli yaitu perempuan tadi kalau di pabrik kita lihat banyak buruh yang datang terlambat nah kita tawarkan kepada production manager kepala pabrik jangan mesin absensi percuma itu produk yang kita tawarkan solution kan bapak ini banyak buruhnya yang datang terlambat nah bapak taruh absensi disini jadi itu solution siapa yang terlambat kelihatan itu solusi buat si kepala pabrik tadi jangan jual produk kalau kita jual produk kita tinggal total gak usah saya beli itu saya dongkrongnya di depan saya absensi satu-satu siapa yang terlambat nah buat apa ini adalah suatu alat solusi ditanggung tidak akan ada yang terlambat lagi itu mengenai S tadi solution siapa kedua information nah apa information ini kalau dari segi 4P tadi baru pembasaran itu adalah promotion ada suatu produk yang diproduksikan oleh suatu publik terkenal dijilat diputar dijilat dicelup baru dimakan nah itu iklan promotion the 4P buat pelanggan terutama anak kecil yang melihat itu merupakan information oh begitu toh anak-anak kecil balita terdiri terus oh kalau beli produk ini saya putar dulu saya jilat saya celup saya makan dia sedang karena mama-mama mereka ibu-ibu mereka belarang jangan jilat-jilat jangan dicelup susu nggak boleh eh oleh perusahaan tadi diajarkan caranya memutar menjilat dulu yang dilarang ibu mama dicelup ke susu yang dilarang ibu mama karena baru dia makan nah buat anak-anak kecil itu itulah information bukan lagi dari pihak pabrik merupakan promosi kemudian kita yang lihat terakhir value apa itu value kalau dari segi 4p itu adalah price kita mau beli lamborghini kalau kita kaya kalau kita susah ya lembur sini aja kita beli bukan lamborghini nah lamborghini berapa saya nggak tahu misalnya 5M 10M saya nggak tahu mahal kan nah dari segi sifat kita keluar duit mahal karena kita membeli value lamborghini value-nya tinggi jadi harga yang kita bayar itu karena kita membeli value bukan sekedar membeli mobil kita beli bugatti masratio mungkin juga 20M 100M nah karena yang dibeli itu bukannya mobil tadi tapi value yang terakhir adalah akses A apa itu akses kalau dari segi the 4p itu adalah place atau distribution dimana artinya marketer manufaktur bisa menawarkan barangnya ke retailer-retailer nah dari konsep sifat ini namanya akses apa itu akses akses adalah bagaimana konsumen bisa menjangkau nah jadi distribusi jadi ada akses buat konsumen untuk membeli itu jadi sudut pandangnya betul-betul luar biasa nah apa yang dikata oleh cekitan Dave dan down school kira-kira 25 tahun yang lalu cuma sayang di Republik Indonesia tercinta kita ini orang masih jarang sekali mengetahui konsep sifat sebenarnya kalau saya tajakan teman-teman yang mengajar marketing oh saya hanya tahu the 4p mereka tanpa saja sudah ketinggalan jaman sekitar 14 abad ya jadi itulah konsep-konsep yang tujuannya adalah untuk menaikkan market share salah satu atau goals-goals lain dari format saya tadi saya sebutkan apakah meningkat distribution coverage akses kalau akses kita kurang besar kurang banyak atau menaikkan profit tadi ya ini merupakan konsep-konsep bagaimana caranya selama ini selama sejak tahun 50 diusahakan orang untuk menaikkan paksa-paksa paksa-paksa seperti ini nah sekarang jamannya adalah market kondisi terajak bukan lagi dari segi marketer dan manufaktur manufaktur mau hasilkan produk apapun marketer bertrek-trek sampai berbusa-busa harga saya paling kompetitif pada akhirnya yang menentukan adalah si konsumen itu sendiri ya jadi kita lihat sudah suatu perubahan dakyat ya itu sifat tadi nah tentu kita lihat lagi banyak teori-teori yang berkembang selama puluhan tahun ini misalnya teori Michael Porter kalau kita mau bersaing dalam pasar kita mesti menggunakan apa yang namanya three strategic strategies yang itu pertama-tama adalah strategy cost leadership ya adalah kita menjadi pemimpin pasar dalam hal biaya kedua kita mesti melakukan differentiation ya perbedaan atau kita focusing nah kalau kita berhasil salah satu dari tiga strategi ini kita bisa menjadi pemimpin pasar tapi tentu tidak begitu gampang ya karena tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi ya menurut Michael Porter kalau kita memilih untuk melakukan strategi cost leadership apa itu strategi cost leadership kita memimpin dalam hal cost di bidang cost atau biaya produksi kita jagonya di bidang apa production cost jadi production cost kita harus lebih murah dibandingkan dengan production cost dari perusahaan lain itu pertama kedua marketing cost dari segi pemasaran cost kita juga lebih murah dibandingkan dengan yang lain nah yang ketiga distribution cost jadi ketika kita mengirim barang kita ke pasar kita sangat efisien dan efektif dengan demikian kalau kita paling rendah cost di bidang production cost kita paling rendah di bidang marketing cost dan paling rendah di distribution cost jadi kita bisa menjual di pasar dengan strategi cost leadership tadi harga kita menjadi paling murah di pasar tetapi ada tetapinya kita tidak bisa begitu saja menerapkan strategi cost leadership sebab apa sebab jangan sampai nanti di lingkungan kita ada toko yang lain atau produk yang lain yang menjual lebih murah dari kita sebab ketika kita kalah dalam hal strategi cost leadership berarti pelanggan itu serta dengan sekaligus akan pindah semua karena mereka yang membeli dengan harga murah umumnya bukan pelanggan yang loyal mereka datang membeli hanya sebata-bata karena harga kita paling rendah jadi begitu ada toko di sebelah kita yang menjual lebih rendah dari kita kita kehilangan unsur cost leadership ini dan kita gagal jadi cost leadership itu harus dikatakan oleh Michael Porter at all times at any time selalu harus paling murah tidak bisa tidak kita harus menjaga ini selama berpuluh-puluh tahun selama kita eksis karena begitu kita kehilangan cost leadership ini pelanggan akan pindah karena mereka they are not loyal customers yang kedua nah cost leadership tentu berdiri sendiri lain dengan yang kedua dan ketiga differentiation fokusing nah ini bisa digabung differentiation apa mendifferentiate kita dengan komputer kita apa kita harus differentiate yang kita bedakan saya SQ karena saya bersama perusahaan penerbangan saya dilarang diantara tanda kutip tidak bisa sepada zaman dulu ketika sebelum tahun 74 perusahaan penerbangan bisa artinya menekankan dalam advertising mereka promosi mereka segi safety keamanan tahun 74 segi safety ini gagal total hancur berantangan ketika KLM selalu menunjukkan bahwa mereka adalah penerbangan yang paling aman mereka kasih artinya bintang iklannya endorsernya pilot yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun namanya Van Zanten orang Belanda KLM nah pilot yang sudah berpengalaman puluhan tahun ini Van Zanten mengalami kecelakaan di Tanan Narive di pulau Canary Island lepas pantai Spanjol ketika dia mau take off dia melihat masih ada pesawat Pan Am yang lagi taksi di landasan taksi dimana dia harus take off jadi kesalahan yang sangat fatal mungkin tower yang keliru nah Van Zanten lagi energi lagi tinggi dia melihat di depannya ada pesawat Pan Am dia coba mati-matian untuk mencoba menaikkan pesawat itu pesawat KLM dia karena dia tidak berhasil dia bisa naik tetapi bagian bawahnya nyangkut di bagian atas dari pesawat Pan Am tadi tapi beruntung karena dia bisa menyelamatkan penumpang terbesar dari Pan Am kita tahu kalau di bagian atas itu hanya artinya penumpang pesawat bisnis jadi itu mati semua di depan terasa pilot dari Pan Am dan penumpang kelas 1 karena di depan selalu dan di belakang pesawat kelas ekonomi semuanya selamat tapi KLM itu naik terus hancur jatuh semuanya meninggal jadi sejak saat itu penderbangan tidak lagi diizinkan artinya bercerita tentang keamanan penderbangan mereka buktunya Pan Santan itu yang didewa-dewakan akhirnya meninggal dari kecelakaan nah terus apa dahulu menjadi promosi dari SU ini makanan makanan apa yang terutama kalau kita bicara makanan kita bicara service kalau penderbangan internasional kita bicara minimum business class apalagi first class kalau kita bicara coming class ekonomi tidak ada banyak peluang nah SQ itu mendifferentiate artinya mutu makanan SQ terutama kalau first class itu berlimpah-limpah luar biasa saya sering hampir selalu saya terbang ke Amerika ke Eropa dengan SQ karena fasilitas kantor saya mendapat tempat first class artinya apa begitu kita datang kita sudah disambut walaupun nyambutnya biasanya take offnya kalau pesawat untuk antarbenua itu dari Singapura dari Jakarta pesawat kecil sampai di Singapura kemudian kalau mau ke Amerika berangkat sekitar jam 5 sore nah kita disambut di depan selalu good afternoon Mr. Wirayawan Wirayawan mukanya mulutnya petot-petot tidak bisa menyebut nama saya mulutnya saya protes Wirayawan tapi terus-betul saya bosan juga tiap kali terbang Wirayawan Wirayawan saya diantar dibasuk ke dalam seat number saya terus ditawarkan untuk mengambil jaket saya jas saya karena kita harus pakai jas kalau kelas 1 dengan syarat sebuah kantong jas itu sudah kita kita kosongkan paspor duit sekarang tidak boleh lagi ada hanya kita punya apa namanya nomor tiket seat kita itu nanti dia bawa ke kloset dia taruh nah kita lepas kasih kemudian percaya yang pertama karena kita berangkat jam 5 would you like to have dinner as soon as we be on air atau you have a special time oh terlalu pagi mungkin nanti jam 8 malam dia sediakan jadi artinya itu diferensi makanannya masya Allah saya belum perlihat ada makanan yang begitu berlipah-lipah mulai dari ice cream tart kemudian juga buah-buah segar kalau orang barat dikasih minum champagne sampai bapak wawak di pesawat dan lain-lain minuman alkoholik saya cuma minum jus dorin jus dorin saja itu sudah berlipah-lipah sampai kebung perut saya artinya mereka differentiate steak itu differentiation begitu differentiation terhadap service dari produk lain saya pernah naik first class juga Garuda nah ini bukan ngelerek artinya melecehkan tapi saya cuma dapat nasi goreng nah kemudian dua tusuk sate itu saja terus saya tanya sama Prabu Garinya Pak ini gak adanya oh ada apa dia pergi sebentar dia balik lagi dia bawa sambal botol ABC nah itu saja jadi disini terasa differentiation di satu pihak Garuda ya butuh pelayanan di bidang makanan kurang bagus dan pihak SQ luar biasa bagus selain itu differentiation di bidang karyawan ya ya stewardess dan steward dari SQ itu Prabu Garinya Prabu Garinya sangat helpful itu di bidang jasa jadi jelas sekali ada strategy differentiation di bidang produk kalau kita bisa beli sepatu belly ya atau kita beli tas katakanlah Louis Vuitton atau Hermes saya pernah perhatikan itu jahitan mereka itu wah seluruhnya adalah lurus sekali ya dan benang demi benang itu sama mereka begitu hati-hati dengan kualitas sehingga demi demikian mereka menang dalam hal differentiation dibandingkan dengan yang lain ya jadi produk juga ada produk differentiation service differentiation dan kemudian fokusing fokusing adalah strategi generic leadership yang ketiga ya itu apa kita fokus kepada artinya konsumen tertentu contohnya apa kita lihat ketika Nest Cafe Nestle mau masuk ke pasar kopi di Indonesia kira-kira hampir 30 tahun yang lalu mereka tahu mereka tidak punya kapasitas untuk ketika itu yang banyak laku adalah kopi tubruk kopi dicampur diseduh dengan air panas terus jadi itu adalah kopi tubruk itu paling laku nah Nest Cafe tidak punya pengalaman ini Nestle tidak pernah menjual kopi seperti ini tapi Nest Cafe menjadi tiga besar dunia Maxwell Nest Cafe dan ada satu lagi yang lain jadi Nestle itu punya kemampuan untuk bikin produk instant coffee yang luar biasa hebatnya dan menjadi salah satu tiga besar dunia jadi dia masuk ke pasar instant coffee di Indonesia pasar instant coffee itu kecil kecil sekali hampir tidak ada karena pemain besar kopi kapal api tidak masuk ke situ kemudian kedua Torabika juga tidak masuk ke situ jadi kosong praktis nah Nestle masuk itu yang namanya strategi fokus dia fokus kepada suatu pangsa pasar ceruk pasar yang kecil sekali sehingga masih tidak ada pemain di situ at least tidak ada komputer besar jadi dia masuk nah ini adalah strategi fokus masuk ke suatu pasar dimana tidak ada pemainnya ini sama dengan strategi Blue Ocean strategi ciptakan dari satu pasar yang tidak ada pemain besar itu sama dengan bukunya Kim and Moborn yaitu the Blue Ocean strategy ini nah Nestle masuk ke situ nah antara strategi fokus dengan strategi differentiation itu bisa berjalan bersama kalau strategi differentiation tentu high cost arti cari kualitas bahannya yang top kemudian pembuatnya juga tas-tasnya juga orang-orang sudah pengalaman lama gajinya pasti mahal kan pembuat tas futong pembuat hairball itu pasti diupahnya mahal bahan baku juga pasti top nah itu mahal jadi tidak mungkin artinya costnya murah tidak bisa seperti cost leadership tadi costnya pasti tinggi nah kemudian biaya distribusi pasti tinggi juga nah itu bisa dengan fokus karena ketika masuk ke truk pasar yang masih kecil nah disitu tidak ada pertimbangan lain-lain kualitas harus bagus dan sebagainya apa keuntungannya masuk kepada strategi fokus seperti Nescafe kalau dia berhasil pangsa pasar yang kecil ini berkembang dia menjadi pemiliknya dia menjadi pemenang dia menjadi market leader disitu jadi pesyaratnya pangsa pasar yang kecil tadi harus mampu berkembang kalau pangsa pasar tetap membonsai terus-menerus tidak bisa berkembang kecil terus dan itu merugikan karena perusahaan yang masuk strategi ke situ tentu akan buang dana promosi buang energi jadi dana dan resources lain terbuang percuma kalau pasar itu tidak bisa berkembang sekarang praktis di Indonesia orang minum instant coffee karena orang buka sachet itu instant coffee yang zaman dulu adalah kopi tubruk gampang cirinya orang habis minum kopi tubruk pasti mulutnya itu seperti berkumis karena sisa-sisa bubuk kopi itu nempel kalau pada instant coffee tidak ada sisa-sisa bubuk itu nah itu strategi three general strategist yang dicandangkan oleh Michael Porter untuk menjadi pemenang untuk menaikan bangsa pasar dan menjadi leader itu makanya disebut strategi cost leadership dan sebagainya ada lagi strategi Porter yang lain namanya value chain konsep rantai nilai terdiri dari lima kegiatan utama dan empat kegiatan tambahan semuanya menjadi sembilan value chain misalnya apa kegiatan yang lima itu katakanlah inbound logistik logistik yang masuk kita beli bahan baku masuk kemudian kita di fabrik nah kemudian sudah jadi diproses terus keluar outbound logistik ke retailer kemudian yang berikutnya adalah marketing and sales yang menjual dan yang terakhir yang kelima service sebuah kegiatan value chain ini pada tombak ujungnya adalah demi kepuasan pelanggan kalau pelanggan puas diasumsikan bahwa kita pasti akan menang dalam pertarungan di pasar dengan demikian kita bisa meningkatkan market share kita dan kita menjadi jawara pasar ini adalah beberapa tentu banyak lagi strategi-strategi yang lain tapi pada umumnya itu yang terjadi yang saya ingin sampaikan di sini marilah kita familiarisasikan kita biasakan untuk meninggalkan konsep the for fee tadi karena sudah jadul ibarat HP dulu adalah HP pertama dan itu HP Motorola yang saya miliki dulu belinya mahal 13 juta dulu karena monopoli grup Bimantara kemudian bisanya hanya untuk apa ya untuk telepon saja Motorola zaman dulu begitu kemudian supaya bisa dikontrol harus berwarna hitam kalau ada pakai Motorola Motorola abu-abu itu pasti dibeli di Singapura pasti dirasinya ditangkap diambil karena itu monopoli dari grup Bimantara nah Motorola seperti itu gedenya seperti lengan dibawa kemana-mana juga berat standby timenya cuma 2 jam setelah itu habis baterainya mesti dicart ulang dan gunanya juga hanya untuk telepon saja tidak bisa tidak ada apalagi foto-foto WA oh tidak ada email tidak ada itu kemudian 25 tahun kemudian baru muncul Motorola- Motorola seperti itu sudah usang dan ketinggalan itu juga satu hal yang harus kita artinya perhatikan dalam pemasaran selalu sudah usang jadul tidak perlu kita pertahankan karena tidak ada orang kemampu seperti itu bawa-bawa susah pernah saya di suatu shopping mall ditajak lagi om itu apa bawa palu ya om itu handphone tapi untungnya kalau dia gede tidak mungkin kelupaan dan di tas kita itu ada tempat spesial buat taruh foto-foto raya gede begitu ada selengan seperti ini nah itu suatu produk jadul sekarang ini kecil praktis wah bisa WA bisa SMS bisa email dan segala macam karena pada hakikatnya handphone kita yang kecil itu sudah menjadi komputer kecil bukan menjadi handphone bukan jadi cellphone tapi sudah menjadi smartphone saudara-saudara saudara-saudara harus smart enough untuk mencoba jangan lagi menggunakan the 4P tapi konsep SIVA supaya saudara tahu konsumen saudara maunya apa dan kalau saudara bisa artinya mengetahui dengan tepat apa keinginan konsumen baru saudara siapkan produk-produk dengan demikian saudara bisa mengenangkan persaingan pasar saudara bisa mendapatkan market share yang baik dari saya itu dulu kecuali kalau ada pertanyaan saya persilahkan terima kasih Papa Prof wah menarik sekali mungkin ada yang saya mau tanyakan di zaman pandemi ini kelihatannya ada kemungkinan market size berubah dan kemudian dengan market size berubah market share juga akan terjadi perubahan-perubahan sehingga mungkin dari si market leader akan menjadi trade dan mungkin menjadi opportunity bagi follower mungkin bisa dijelaskan terima kasih kita lihat pandemi ini mengubah semua bukan saja peta pemasaran bisnis politik juga begitu salah satu kalahan Trump itu karena dia menjepelekan pandemi kemudian kita lihat juga dalam bidang inovasi-inovasi IT retail hancur memang di lain pihak ada retail online yang muncul jadi keseimbangan seperti itu kita lihat sekarang saya baru dapat data terakhir terutama di Indonesia karena masalah pandemi orang lebih banyak belajar di rumah justru yang naik apa penjualan laptop PC jadi naik lagi karena orang kalau tidak mau harus gunakan laptop harus gunakan PC ini satu hal yang satu pihak merupakan satu berkah bagi artinya pemain-pemain laptop dan PC yang tadi sudah menggap-enggap digantikan oleh smartphone ya di lain pihak tetap smartphone pasti bagus lah tapi aneh juga laptop datanya penjualannya bagus sekarang begitu juga pula PC ini satu hal di mana memang ada yang jatuh di lain pihak ada yang tumbuh karena inovasi manusia itu tidak henti-hentinya menciptakan peluang-peluang baru ini bagus sekali kenapa artinya sesuatu yang sudah katakanlah seperti zombie eh bisa bangkit kembali PC-PC itu apalagi PC laptop hanya sudah setengah mati kan dia muncul lagi ini suatu hal perhebangan pandemi itu merubah tatanan industri penerbangan termasuk SQ yang tadi saya katakan yang begitu hebat dalam strategy differentiation-nya terdata sudah mempihakkan hampir 5 ribu karyawan tidak ada yang kembal terhadap pandemi ini kita lihat Donald Trump salah satu waster kekalahan karena dia melecehkan pandemi tidak mau pakai masker dan sebagainya menyempelikan kita lihat juga retail hancur kita juga lihat yang lain-lain terutama jasa rumah makan banyak rumah makan yang jatuh banyak rumah makan artinya yang tadinya hebat-hebat kemudian juga tidak bisa menghasilkan pangsa pasar Dunkin Donuts sudah tutup kita lihat beberapa McDonald juga sudah boleh tutup gerai-gerainya ini terjadi di semua servis-servis terkena nomor satu tapi di lain pihak kita juga tidak boleh putus asa artinya kita juga harus keluarkan strategi-strategi yang gitu nah strategi yang saya lihat terjadi oleh rumah makan artinya mengecewakan sekali karena mereka tidak boleh mengakomodir semua mereka membatasi beja kapasitas dari kurang lebih 25-50% mereka selesaikan dengan jalan keluar mereka menaikkan harga sekaligus mereka mengecilkan porsi makanannya jadi mengorbankan kualitas ini berbahaya kalau mereka menaikkan harga ya naikkan saja jangan maksudnya kualitas makanannya diturunkan nah ini terjadi di mana-mana kalau ini terjadi nanti pelanggan menjadi tidak puas kalau pelanggan tidak puas pelanggan akan mencari tempat di mana dia bisa mendapatkan yang lebih baik memang banyak yang hancur kalau lihat nama-nama besar restoran di Jakarta sudah berubah atau sampai sekali tutup sampai sekali jadi tidak bisa tidak kualitas kita pertahankan hanya kita lakukan apa efisiensi apa artinya efisiensi jangan ada waste kepada bahan baku jangan dulu kita buang-buang bahan baku karena pada saat bahan baku itu menjadi waste ya kita rugi nah ini kita tingkatkan efisiensi karyawan jangan main-main becanda-becanda WAWM lulu kerja keras kalau perlu multitasking tapi kualitas jangan kita turunkan tapi kita naikin efisiensi itu dalam strategi pandemi tidak gampang memang tidak gampang kalau ketika ada pembatasan protokol orang tidak bisa terbang terus SU mau bilang apa SU tidak berdaya ini peraturan yang besar ada hukum yang lebih besar daripada itu yaitu hukum artinya keselamatan bangsa dan negara tidak bisa dibegitukan saja ya pemerintah dimanapun berhak mengambil tindakan yang dipandang perlu misalnya kalau perlu lockdown dan sebagainya ya keluar misalnya ada walaupun dibantah Singapura keluar dengan apa wisata ya vaksinasi datang ke sana tidak boleh keluar dari airport hidup di airport sudah divaksin boleh asal jangan temperaturnya naik mulai persenatan vaksin sudah dites negatif segala macam tidak reaktif disuntik vaksin tinggal tiga hari di dalam airport ada hotel segala macam mau belanja mau makan tersedia di airport tapi jangan keluar setelah pulang setelah selesai pulang ke Indonesia tapi dibantah oleh SQ soalnya mengkomersialisasikan masalah kesehatan apakah betul dia bantah apa diam-diam dia lakukan kita tidak tahu tapi ini salah satu inovasi yang bagus sekali itu salah satu hal yang menurut saya silahkan kalau ada yang lain ya sementara sih cukup nih Papa Prof terima kasih terima kasih banyak juga ada manfaatnya ya bagi Bro & Sis mungkin nanti kita juga akan melakukan rekaman lebih lanjut dengan materi-materi yang lebih menarik jadi tolong di subscribe di follow media sosial Youtube Instagram Facebook dari Wirewan Education untuk kami bisa lebih berkembang selamat pagi terima kasih atas waktunya Papa Prof sampai jumpa terima kasih selamat pagi selamat pagi